Mbak Wahyu Mbak Kepala Fungsi Sama yang tidak susah meminjamkan Kedadanya susah Dokter Ataupun saya Ini semuanya kan Hanya berusaha Berikhtia Hanya berusaha Kalau masalah hasilnya Itu kan haknya Allah Haknya berkaitifnya Allah Ya Kita yang namanya Orang sakit tentu wajiban kita Untuk berusaha Sampai rasakan Asma-asma Allah ini mengalir Ke seluruh tubuh panjaringan Dan Menghilangkan semua penyakit Yang ada di dalam kiri panjaringan Assalamualaikum Assalamualaikum Ini kuntilan Terima kasih telah menonton Assalamualaikum 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 Eje Anjir dengan Pareng Asma Sinten Namanya siapa? Kulau Mbak Wahyu Mbak Wahyu Mbak Wahyu sakitnya apa? Kulau Kepala pusing Perut sakit Dada sesak Hampir tiap hari Dadanya sesak Sudah berapa lama dadanya sesak? Hampir 2 tahun Sudah pernah Perubat ke dokter atau belum? Sudah Terus gimana? Data dokter sakit apa? Tidak ada perubahan sama sekaligus Jadi Sudah berobat ke dokter Belum ada perubahan? Ya Sudah minum obat Perkali-kali Tetap gini aja Jadi sudah Sudah minum obat Tapi masih sakit gitu ya Ya Ini gini Mbak Dokter Ataupun saya Ini semuanya kan Hanya berusaha Berikhtiar Hanya berusaha Kalau masalah hasilnya Itu kan Haknya Allah Haknya Perkatifnya Allah Ya Kita yang namanya Orang sakit Tentu Wajiban kita untuk Berusaha Baik itu berusaha Dengan Tindakan Maupun dengan doa Jadi Kita semuanya Sama-sama berusaha Berikhtiar Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan panjeninan ini kan Meminta pertolongan Kepada saya Dan ketika panjeninan Meminta tolong Kepada saya Maka Saya minta panjeninan Juga harus Mau berusaha Untuk menolong Diri panjeninan Sendiri Jadi Saya minta Jeningan juga Tolong saya Kalau jeningan Mau saya bantu Jeningan juga Harus Mau membantu Diri panjeninan Sendiri Karena Saya sendiri Tidak bisa Apa-apa Kalau panjeninan Sendiri Tidak mau Membantu Diri panjeninan Sendiri Sekarang Saya minta Jeningan Jujur Sama saya Saya minta Jeningan Jujur Sama saya Jisah Jeningan Apa Sering Marah Sama suaminya Iya Hampir Tiap Hari Kenapa Marah Sama suaminya Setiap Lihat Suami Saya Bawaannya Marah Terus Ngelihat Suaminya Gedek Jadi Kalau Ngelihat Suaminya Itu Marah Jadi Sering Bertengkar Di rumah Ya Ini Pokok Utamanya Yang Membuat Panjeninan Itu Gampang Sakit Ini Usahanya Sampai Juga Sepitah Usahanya Sampai Sepi Apa Nggak Sepi Gus Sepi Ini Juga Salah Satu Tanda Bahwa Ada Gangguan Di Dalam Warganya Panjenengan Usahanya Apa Usahanya Bantu Suami Jualan Ikan Jualan Ikan Salah Satu Cara Supaya Rezekinya Itu Lancar Yang Pertama Rumah Tangganya Harus Harmonis Karena Ketika Seseorang Menikah Itu Keduanya Sudah Membawa Rezeki Sendiri Sendiri Panjenengan Sudah Membawa Rezeki Sendiri Suami Sudah Membawa Rezeki Sendiri Samen Sudah 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 dengan kekewarangan suami jadi kalau sama-sama rito itu nanti seperti sumber mata air yang dua menjadi satu akhirnya deras nah yang menghambat sumber mata air tadi mengalir dengan deras itu adalah yang pertama kebencian ketidak ritoan gedeg, marah nesuan itu yang membuat kecik ini jenengan seret maka mulai sekarang yang sayang sama suaminya yang sayang sama suaminya tapi saya setiap melihat suami saya bawaannya marah mulu iya sama yang marah sama suami itu karena salah satunya harus dihilangkan dulu gangguannya nah insyaallah ini nanti akan saya hilangkan gangguannya yang penting bantu saya untuk menghilangkan sesuatu hal yang mengganggu di dalam diri panjenengan saya mohon harus bantu saya saya nanti berusaha membantu jenengan dengan doa tapi hasilnya kita pasrahkan pada Allah SWT siap panjenengan nanti saya minta untuk yang pertama sholatnya diperbaiki enggak enggak jadi ketika orang ingin memperbaiki hidupnya maka yang pertama diperbaiki sholatnya yang kedua panjenengan kita ini hidup ya kita ini hidup bukan hanya membutuhkan makanan tohir tapi kita juga membutuhkan makanan batin makanannya rogo itu sego nasi sayur tapi makanannya batin itu dikirullah dikir dungo nah ini makanan batin yang jenengan itu nanti diisi ya dikasih makan batinnya ya karena tubuh kita ini banyak rongga-rongga kalau enggak kita isi nanti diisi sama sesuatu hal yang tidak baik sampai sering susah tidur ya enggak sampai tiap hari kus enggak enggak yang penting saya nikit berdoa bersama-sama ya sekarang kita berdoa sama-sama kuncinya dari doa itu adalah sholawat jadi semen harus yakin hakul yakin bahwa alkuran itu adalah obat enggak sampai yakin ya kalau alkuran itu adalah obat ya terus yang kedua nanti saya kirimkan ini herbal-herbalnya nanti di rumah diminum ya nanti kirimkan madunya untuk herbal-herbalnya ya nanti saya kirimkan ya oke sekarang saya akan berusaha mendoakan jenengan nah syaratnya kuncinya panjenengan yang pertama yang pertama harus mau menerima doa tersebut yakin ya karena nanti kalau enggak yakin saya berasa karena saya memberikan makanan batin kalau enggak diterima nanti saya berasa jadi panjenengan harus yakin dulu ya oke yang pertama ini nanti saya berdoa dengan menggunakan sebuah amalan dari kitab al-asyar an-anawiyah yaitu yang pertama membaca bismillah yang kedua membaca sahadat sahadat untuk menumbuhkan rasa ketuhanan di dalam diri panjenengan terus yang kedua nanti membaca alhamdulillah supaya menumbuhkan rasa syukur orang kalau hatinya syukur nanti insyaallah akan senang kalau senang nanti hatinya tenang kalau tenang nanti insyaallah enggak akan udah sakit oke oke monggo saya nikit panjenengan matanya terpejam sampai merasakan asma-asma Allah ini mengalir ke seluruh tubuh panjenengan dan menghilangkan semua penyakit yang ada di dalam diri panjenengan oke a'udzubillahimina syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma sali ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad din nulidhati wa shirisarif sa'ir al asma'i wa shifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad din nulidhati wa shirisarif sa'ir alasma'i wa shifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad din nulidhati wa shirisarif sa'ir alasma'i wa shifat Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Hamba memohon ridha Dan maunahmu Ya Allah Hilangkanlah Semua gangguan ikatan penyakit Yang mengganggu Yang mengikat Di dalam diri saudaraku ini Ya Allah Gangguan yang disebabkan Oleh tempat nasab maupun maksiat Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau Atau oleh beliau sendiri Maupun oleh orang lain penyakit Yang disebabkan oleh A'in, ketempelan maupun Zihir dengan izinmu Ya Allah Dengan ridha Mu Ya Allah Dengan kalimat La ilaha illallahu muhammadu rasulullah Hilangkanlah Ya Allah Semua gangguan ikatan Penyakit tersebut Innama amruhu Ida arada shay'an Iyaku lalaukun Faya kun Subhanal ladhi biadihi Malakutu kulli shay'u Wa illayhi turja'un Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar A'udhu billahi minasyaitun Bismillahirrahmanirrahim Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu an la muhammadu rasulullah Allahumma salli ala shayyidina muhammad Wa ala ali shayyidina muhammad Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina muhammad Din nuridhati wa syiri sarifi Sayir al asmai Assalamualaikum salam Ini kuntilanak ini Kenapa kamu berada di dalam Dada orang ini Kasah ganggu aku Kenapa kamu berada di dalam dadanya Kenapa Itu urusanmu Sekarang beliau ini jadi urusan saya Karena kamu sebagai Bangsa jin sama-sama makhluk Allah Seharusnya tidak boleh saling mengganggu Tidak boleh saling mengganggu Jangan mengganggu beliau kamu Kenapa kamu ada di dalam tubuhnya ini Keluar kamu di dalam tubuhnya Dengan izin Allah Dengan kalimat La ilaha illallah muhammadu rasulullah Syirullah datullah sifatullah wujudullah falullah La ilaha illallah muhammadu rasulullah La ilaha illallah muhammadu rasulullah Keluar dengan izin Allah Keluar dengan izin Allah Dengan kalimat La ilaha illallah muhammadu rasulullah Keluar dengan izin Allah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Siapkan air putih coba Ada air putih Kameranya ke air putihnya Kameranya ke air putihnya Kameranya ke air putihnya Ke air putihnya Kameranya ke air putihnya Kameranya fokus ke air putihnya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammada rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli wa salli mabarik Ala sayyidina muhammad Dengan izin Allah Dengan kalimat La ilaha illallah muhammadu rasulullah Syairullah datullah Syifatullah wujudul afalullah La ilaha illallah muhammadu rasulullah Hilang-hilang Suka kersanikus Seti Allah Merkua kalimat La ilaha illallah muhammadu rasulullah Diminumkan Masih sesak dadanya enggak? Alhamdulillah Pun buatan Sesak Pun berundingan Coba sekarang Cari telur kampung disitu Kalau enggak telur apa aja wis Telur yang ditari telur disitu Ya bentar Saya carikan dulu ya Tapi masih ada Kayak yang ganjil gitu Enggak di dada Sedikit Sedikit gos Dikir Allah Dulu Sudah dapat telurnya Dipegang ya Tempelkan di bagian perutnya Tempelkan di bagian dadanya Tempelkan Ikuti bacaan saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Asyadu an la ilaha illallah Asyadu an la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Wa sirisari Bi sa'iril Asma'i Wa sifati Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Hamba memohon Rito Dan maunahmu Ya Allah Hilangkanlah Semua gangguan Ikatan penyakit Yang ada di dalam diri saya Penyakit Yang disebabkan Oleh a'in Ketempelan Ketempelan Maupun sihir Inna ma'amruhu Iza a'radha say'ad Ayyaku lalahu Ayyaku lalahu Kung faya kun Kun faya kun Kun faya kun Kun faya kun Kuli 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 Say'u Wa ilaihi Turja'un Allahu akbar Allahu akbar Tarik nafas Tahan telurnya Dari bawah Tarik ke atas Terus Pecahkan Dipecah Pecah Banting Ya pecahkan 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 Ada apanya di dalam Dilihat di dalamnya Dilihat di dalamnya Coba dilihat dengan jelas Kameranya fokus ke situ Apa itu Seperti paku Berkarat gitu loh Gus Ada berapa di situ Tiga Nanti dibuang di sungai itu ya Oke siap Gus Besok Pancengan Telepon ke saya lagi Sekitar Jam 7 malam Oke Oke siap Sekarang Nanti Sama Santri-santri saya Biar dikirimkan Medianya untuk Diminum Media herbalnya Kunir Madu Nanti Paketnya Kunir Madu Sama media Untuk Dikirnya Nanti saya kirim ke Panjeningan G Siap Gus Tidak usah Siapapun Yang berbuat salah Ke Panjeningan G Jangan ada dendam Ke siapapun G Yang penting Sembuh ya Dan semuanya Atas pertolongan Allah Oke sehat selalu Jaga Karamanisan rumah tangganya Jaga sholatnya Dikirnya Nanti saya kirimkan Tata cara pengamalannya Sehat selalu Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Nanti paket-paketnya ini Di Admin Alamatnya tadi Beliau yang Pengobatan Jarak jauh Nanti Paket-paket Dikirimkan ke alamatnya Dan Besok malam Beliau Telepon saya lagi Untuk Kontrolnya Minimal Setelah Pengobatan Jarak jauh Seperti ini Ada kontrolnya Selama 3 kali Dan Nanti Seolah Beliau Kalau ikhlaskan Allah Rida Cepat sembuhnya InsyaAllah Ini juga dikirimkan ya Ini Ini semuanya dikirimkan ya Jadi ada doanya Terus ini Herbalnya Astagfirullah Nanti Alhamdulillah Dikirimkan ya Ada lagi Setelah ini Ada berapa orang lagi 3 orang ya Ya sudah Ini dipakai Tata dosa Assalamualaikum Warahmatullah Barakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati